Intro Halo Assalamualaikum Sobat Dirindra Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya Di video kali ini kami mau memberikan referensi 5 tempat wisata yang berada di Magelang yang searah dan letaknya tidak terlalu jauh dari Candi Borobudur nih Sobat Jika Sobat sedang berwisata ke Candi Borobudur, Sobat juga bisa mengunjungi 5 tempat wisata ini dalam sehari sekalian Wisata yang pertama adalah VW Safari Tour Borobudur Untuk wisata VW Tour ini Sobat bisa memilih beberapa operator yang berada di sekitar Candi Borobudurnya ya Dalam tur wisata ini kita akan diajak mengunjungi beberapa UKM yang bisa Sobat pilih nih sesuai dengan paket-paket yang ditawarkan ya Dan tur ini memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jamannya Sobat tergantung berapa lamanya Sobat berada di setiap UKMnya Tempat wisata kedua adalah Bukit Rema yang berada tidak jauh dari Candi Borobudurnya juga nih Sobat Letak tempat wisata ini hanya sekitar 13 menit dari Candi Borobudur Dan untuk ke lokasi ke Bukit Remanya kita akan naik mobil shuttle dari parkirannya ya Dan saat kami kesana dikenakan biaya tiket sebesar Rp35.000 per orang untuk mobil shuttle dan tiket masuknya Bukit Rema ini dulunya terkenal dengan nama gereja ayam nih Sobat Tapi sebenarnya sih tempat ini bukan gereja ya Melainkan tempat berdoa untuk semua agama Dan bentuk bangunannya sebenarnya sih bukan ayam nih Sobat Tapi seekor burung berpati yang melambangkan simbol kasih dan kedamaian Di dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan untuk berdoa yang bisa disewakan untuk semua orang Selain itu juga terdapat beberapa lukisan-lukisan dan hasil karya seni dari orang-orang yang dulunya direhabilitasi di ruangan ini Sobat Selain itu ternyata Bukit Rema ini merupakan lokasi syuting film AAD Sediuan Sobat Nah area ini yang merupakan tempat bertemunya Rangga dan Cinta di film tersebut Dan dari sini kita juga bisa melihat Candi Borobudur dari kejauhan nih Sobat Oh iya jika Sobat kesini jangan lupa untuk mampir ke area restorannya ya Yang berada di samping bangunan nubur merpatinya Karena view dari restorannya sangat indah banget loh Sobat Selain restoran utamanya di area ini juga terdapat kafe-kafe kecil yang menjual cemilan ataupun minuman nih Sobat Dan semuanya mempunyai pemandangan ke arah Bukit Penorehnya ya Sobat Tapi memang paling asik sih di restoran utamanya di area paling bawah ya Sobat Kita dapat makan sambil menikmati pemandangan perbukitan menoreh di depan mata Di area depan Bukit Remanya atau di tempat pemberhentian satelnya Juga terdapat toko oleh-oleh yang bisa Sobat kunjungi nih Di sini banyak dijual barang-barang unik dan hasil kerajinan tangan nih Sobat Yang pastinya bisa dijadikan koleksi ataupun oleh-oleh ya Dan jangan lupa jika Sobat ke toko Soppedir ini Sobat bisa mampir ke Kopi Shop yang berada di area belakang tokonya ya Area Kopi Shop ini sangat estetik ya Sobat Dan pastinya viewnya langsung ke perbukitan menoreh yang cantik di depan Tempat wisata selanjutnya adalah Nepal Panjapa di Dusun Butuh Kaliangkrik Tempat ini hanya berjarak sekitar satu jaman dari Candi Borobudur juga nih Sobat Tempat ini berada di kaki Gunung Sumbing ya Sobat Dan mempunyai pemandangan yang sangat indah jika cerah Selain itu juga merupakan pintu masuk untuk pendakian ke Gunung Sumbing Fasilitas di Nepal Panjapa ini juga sudah termasuk lumayan lengkap ya Sobat Dan akses jalannya juga aman kok untuk semua jenis kendaraan kecuali jenis sedan ya Karena di beberapa tempat jalannya ada yang berlobang Untuk tiket masuknya sebesar 10.000 per orang ya Sobat Dan jika Sobat ingin mengeksplore sampai ke ujung desanya di atas Sobat bisa naik ojek sebesar 35.000 per orang Dusun ini dinamakan Nepal Panjava Karena bangunan-bangunan rumah penduduknya mirip dengan kontur rumah di daerah Nepal yang berundak-undak ya Sobat Dan di bagian ujung desanya di atas view-nya lebih indah lagi loh Sobat Kita juga bisa melihat view kota Magelang dari kejauhan Jika Sobat ingin lebih lama menikmati suasana dan pemandangan di atas Sobat bisa mampir ke kafe kecil yang terdapat di atas ya Dan untuk review lengkap tentang Nepal Panjava ini Sudah kami ulas di video kami sebelumnya ya Sobat Jika Sobat ingin menonton bisa kunjungi playlist di channel kami ya Tempat wisata selanjutnya yang bisa kita kunjungi adalah wisata negeri sayur Suko Makmur di Jursunampan Tempat ini letaknya hanya sekitar 15 menit dari Nepal Panjava ya Sobat Jadi gak terlalu jauh juga ya Oh iya untuk waktu terbaik ke Nepal Panjava atau negeri sayur Suko Makmur ini Sebaiknya di pagi hari ya Sobat Karena kalau siang sedikit kabutnya akan mulai turun Dan pemandangannya jadi kurang jelas terlihat Negeri sayur Suko Makmur ini berada di area Dusunan Pan Yang merupakan area perkebunan sayur terasering warga nih Sobat Jika cerah pemandangan dari area ini sangat indah juga loh Sobat Selain itu fasilitas dari tempat wisata ini juga sudah lumayan lengkap ya Sobat Terdapat toilet dan kafe atau warung buat kita menikmati view Atau sekedar menikmati cemilan dan mirebus di sini Untuk tiket masuknya kita dikenakan 8 ribu per orang ya Sobat Dan untuk menuju ke area wisatanya kita hanya bisa menggunakan motor ya Sobat Tapi kalau mau jalan sebenarnya sih gak terlalu jauh juga Sobat Dari area parkiran yang terdapat di Dusunan Pannya Hanya jalanannya agak menanjak aja sih Oh iya untuk menuju tempat wisata ini juga bisa dari pintu masuk desa lain ya Sobat Tapi jalannya agak memutar Jadi pastikan kalau Sobat ingin ke Sydney Masuknya lewat pintu masuk dari Dusunan Pannya ya Agar tidak terlalu jauh ke area wisatanya dan masih bisa berjalan kaki Selanjutnya tempat wisata yang masih dalam kawasan Kali Angkrik adalah Desa Mangli Jarak dari Desa Sukomakmur ke Desa Mangli ini hanya sekitar 45 menitan Sobat Di kawasan Desa Mangli ini ada beberapa tempat wisata yang bisa Sobat kunjungi ya Seperti Silancur Highline dan Mangli Skyview yang berada di paling ujung desanya Latar belakang pemandangan di Desa Mangli ini juga sama ya Sobat Sama-sama Gunung Sumbing seperti di Neval Van Javah Tapi letaknya agak berseberangan ya Dan ini adalah tempat wisata Mangli Skyview Untuk tiket masuknya Sobat akan dikenakan sebesar 10.000 per orang Dan jika Sobat menggunakan motor bisa langsung parkir ke area Mangli Skyview-nya ya Sedangkan yang menggunakan mobil harus parkir di area parkiran bawah yang sudah disediakan warga Dari area parkiran kita bisa berjalan kaki atau menggunakan ojek dengan biaya sebesar 15.000 per orang Oke deh Sobat sampai sini dulu ya review dari kami Salam sehat dan bahagia selalu